Menara-menara tinggi, tidak naik Jadi menara kembar itu dimana tingginya adalah sekitar 452 meter Dan ada 88 lantai Jadi ada dua ya, menara satu sama menara dua Jadi menara kembar ini adalah punya Petronas Jadi kita panggil menara kembar Petronas Dimana Petronas itu adalah satu-satunya kantor minyak Malaysia Kalau di Malaysia Petronas, kalau di Indonesia itu Pertamina Sama itu milik pemerintah Jadi menara kembar ini rata-ratanya disitu adalah kantor-kantor semua Kita juga tidak bisa masuk ke situ Jadi kita hanya foto-foto di luar Tapi di tengah-tengah itu ada mall Yang mall itu saja yang bisa kita pergi Yang kantor-kantor itu tidak bisa Itu dijaga rapi lah Karena itu khusus buat karyawan semua Karyawan-karyawan Petronas Jadi menara kembar itu ya Setelah sudah siap tahun 1999 Sudah menjadi ikon Malaysia Jadi menara kembar itu adalah idea ya Perdana Menteri Malaysia yang keempat Yaitu namanya Tun Mahadir Muhammad Dimana Pak Tun Mahadir ini merupakan ya Presiden ataupun Perdana Menteri yang paling lama sekali memerintah Malaysia Yaitu sekitar hampir 23 tahun ya Dimana Pak Tun Mahadir masa pemerintahannya ya Banyak pembangunan-pembangunan ya Yang besar yang telah dilakukan oleh dia ya Salah satunya menara kembar Nah nanti terakhir kita juga akan ke Putrajaya ya Dimana Putrajaya juga ya Merupakan idea dia ya Dimana Putrajaya itu merupakan ya Ibu kota pemerintah Jadi dididikan pada tahun Ataupun dibangunkan pada tahun 2000 Ya sesudah siapnya menara kembar Jadi serba sedikit info ya Nanti Kak Nasifokan lagi ya Jadi buat diberi beberapa istirahat Ada yang udah pada tidur kan Capek kan Yang tidur itu nanti ditanya Malaysia itu dimana Nanti jawabnya gelap ya Ada gerhana itu di Malaysia Canda aja ya Oke selamat istirahat ya Mungkin sekitar 40 menit lagi ya Kita akan sampai insya Allah Di istana negara Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih